Kalau beliau ini di atas paranormal Oh gitu Jadi beliau ini adalah Suhu normal Yes, yes, yes Aye, aye, aye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Iril Apa kabar hari ini? Luar biasa, Kak Ini lagi di mana nih, Bang? Kita lagi di desa jago Numpuk Tanah Mau ketemu siapa? Kita mau bertemu Mantan Bupati Lumpur Tanah Bapak Suhaili Bapak Suhaili sekarang dijago ya? Dijago dikira Dia jago dalam bidang apa, Pak? Jadi bisa dikatakan Jago dalam segala hal Pertama Jago Dalam Falsapat kehidupan Yang kedua Jago dalam berbisnis Yang ketiga Jago dalam rangkul kawan-kawan yang sedang berjatuh Seperti itu ya Saya dengar-dengar, Pak Suhaili ini juga seorang peramal ya Beliau ini bisa dikatakan Belian Belian? Belian Belian itu bahasa mana itu? Itu bahasa sasak yang sangat Lampau, Pak Belian itu Saya dikatakan Kalau bahasa kerennya kan paranormal Kalau beliau ini di atas paranormal Oh gitu Jadi beliau ini adalah Suhu normal Bang Iril Tadi Anda bilang Beliau itu Suhu normal Apa bedanya suhu normal Sama paranormal? Kalau paranormal Itu Orang normal biasa Karena para hadirin Itu Orang-orang biasa Kalau suhu normal Kalau para itu orang kebanyakan Orang kebanyakan betul Bentar Jangan kasih diam Ngomong dulu Kalau paranormal itu Orang kebanyakan Jadi banyak orang normal Ini suhu normal Oh gitu Suhu itu bisa dikatakan Di atasnya master Jadi Suhu normal itu Orang normal Di atasnya normal, Pak Bukannya suhu itu Menunjukkan Panas atau dingin Oh itu Beda konteks Itu namanya Suhu dalam Derajat Atau Kalau kita menghitung Suhu tubuh Suhu ruangan Di sana terpakai Kata-kata suhu Tapi kalau kita Katakan suhu normal Itu di atasnya master Suhu itu bisa dikatakan Kalau dalam bahasa Sehari-hari kita itu Guru Guru besar Seonggok guru Iya Jadi bisa dikatakan Seonggok guru Yang menjadi Panutan Untuk para Murid-murid yang teladan Murid-murid yang bisa dibodohi Ini bukan konteks Membodohi Tapi bisa dikatakan Konteks Kebangga-banggaan Itulah dikatakan Suhu normal Bukan paranormal Oh iya Atau lebih jelasnya Kita langsung sambut Suhu normal kita Bapak Suhaili Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Suhaili Saya penasaran sekali Bang Hairil bilang Antem itu ternyata bukan paranormal Tetapi suhu normal Ini saya tidak bisa tahan tawa Jadi tolong Bapak sebagai pelaku Sebagai tertuduh Mengklarifikasi Apa itu suhu normal Yang ada di badan Sida Iya karena Suhu badan saya Selalu Di bawah 50 kajat Terus Terus Jadi Itulah Klarifikasi Sekaligus Jawaban Dari Sang Suhu Yang Saya sendiri Tidak menyangka Jawabannya Seperti itu Bahwa Kenapa dia dikatakan Suhu normal Karena Suhu tubuhnya Rata-rata di bawah 50 derajat Dan Di atas 25 derajat Baik teman-teman Demikian Kisah Suhu Normal Dan Paranormal Pada Episode Kali ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh ya Jangan lupa Like Share Comment Dan Subscribe Oke Bye 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 Assalamualaikum Terima kasih.